Halo, selamat malam bapak ibu semuanya, selamat bergabung kembali di live bersama Sting Planner. Saya dan Pak Muhammad malam ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, yang sangat seru. Yang sangat menarik dan sangat seru yaitu Digital Minimalism. Kita akan membahas Digital Minimalism, kita akan mulai sebentar lagi. Siapa yang sudah hadir? Dan dari kota mana? Teman-teman, siapa yang sudah hadir? Dari Facebook, dari Youtube, dari grup produktif bersama Sting Planner, Youtube, apa kabar semuanya dan how are you today? Oke, kita segera mulai. Halo, Heplin dari Bandung. Apa kabar? Jaga kesehatan semuanya. Jadi, topik malam ini adalah topik yang menarik yaitu Digital Minimalism. Meminimalisir interaksi kita dengan produk digital kita, handphone kita, aplikasi-aplikasinya. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah saya ingin menekankan bahwa kita siap menyimak Halo, Bu Rita. Habis live coaching minggu 13, langsung live di sini. Jadi, hal yang menarik dari aplikasi handphone kita, aplikasi digital kita adalah secara stand alone, secara dia berdiri sendiri, aplikasi ini tidak memberikan dampak yang negatif pada kehidupan kita. Baik-baik aja, dia mah baik-baik aja. Tapi, sampai dia banyak banget, sampai dia banyak banget yang membuat kita, buka ini, buka itu, sosial media Anda sampai ada 5 jenis dan Anda harus selemuanya, nitip absen, sampai Anda semuanya harus update sini, update sana semuanya maka di saat itulah kita merasa kehidupan kita itu overwhelm. Kita akan merasa kehidupan kita itu sudah mulai kacau. Digital minimalism ini adalah sebuah jalan hidup, sebuah gaya hidup. Ini adalah sebuah pendekatan yang akan membantu kita untuk lebih fokus. Jadi, kalau kita bilang ini adalah sesuatu yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan yang benar-benar kita inginkan yang dimana kita punya kendali kehidupan kita, 100% kehidupan kita. Jadi, kita lihat dampak negatif dari aktivitas online yang tidak dibatasi. Jadi, aktivitas online yang tidak dibatasi. Bukan berarti bahwa pembahasan malam ini akan membuat Anda tidak boleh membuka sosial media. Tapi, kita perlu melihat bahwa dampak negatif dari aktivitas daring atau antivirus online yang tidak dibatasi dengan kesehatan psikologis. Itu yang ingin ditekankan di sini yang merupakan ini adalah sebuah pendekatan, sebuah gaya hidup, sebuah jalan hidup kita. Wow. Dari Saudi Arabia hadir. Mantap. Bukan. Jadi, semua orang Indonesia yang ada di luar itu juga bisa mengikuti live ini ya. That's the power of social media. Oke, jadi banyak orang yang meremehkan kemampuan social media dalam memanipulasi mood mereka. Memaparkan diri kita terus pada foto yang dipilih oleh teman kita. Foto yang biasanya orang-orang masukin ke social media itu kan foto-foto pilihan. Foto-foto yang terbaik. Foto-foto yang... Apa sih peran social media? Peran social media adalah untuk menyombongkan diri. Untuk memamerkan sesuatu aspek positif dalam kehidupan kita. Atau memamerkan betapa parahnya situasi yang kita hadapi. Ya kan, seperti itu. Itu peran dari social media. Nah, jadi dengan diri kita memaparkan diri kita terus pada foto yang dipilih oleh teman kita akan memunculkan perasaan kekurangan. Sadar atau tidak sadar. Terutama saat mereka sedang merasa kurang baik atau mereka jadi keren banget terus kita membandingkan secara otomatis apa yang terjadi pada kehidupan kita. Itu akan menimbulkan perasaan kekurangan. Ini menciptakan cara kejam yang efektif untuk merasa dikucilkan secara publik. Jadi kita merasa langsung otomatis itu bukan sesuatu yang kita lakukan secara sadar. Itu adalah sesuatu yang otomatis merupakan reaksi dari bawah sadar kita ketika kita melihat hasil-hasil orang lain. Jadi yang ingin saya tekankan juga bahwa digital minimalism ini kita akan melakukan langkah-langkah sederhana. Atau mungkin Anda berpikir bahwa digital minimalism ini pasti ada tips-tips seperti digital sabat. Digital sabat berarti tidak membuka sosial media di hari Sabtu atau di hari Minggu atau menjauhkan ponsel anda dari tempat tidur atau mematikan notifikasi dan bertekad untuk lebih penuh perhatian. Enggak. Enggak seperti itu. Walaupun itu adalah bagian yang luar biasa, yang bagus tapi digital minimalism tidak membicarakan itu doang. Digital minimalism akan memberikan sebuah pendekatan yang lebih fundamental. lebih kuat, lebih punya fondasi yang bagus supaya Anda bisa terbebas dari kecanduan terhadap sosial media. Device yang kita gunakan ini semakin hari semakin canggih dan ini bisa saja berubah menjadi berbahaya kalau kita menggunakannya tidak dengan kesehatan psikologis yang tepat. Oke. Nah selamat bergabung Pak Muhammad. Baru pulang dari shopping ini. Iya selamat malam Pak. Malam malam malam. So Pak, jadi maksudnya bagaimana? Device yang berubah menjadi bahaya ini seperti apa maksudnya Pak? Oke jadi Device itu memang awal diciptakan untuk membantu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan berupa bantuan dari device. Tapi makin ke sini itu makin banyak hal yang malah justru mengganggu kita. Nah pada tahun 2016 itu majelan New York dia merilis artikel dari penulis terkenal Andrew Sullivan. Kurang lebih dia ceritakan tentang serangan gencar dari device. Yaitu isinya ada berita, ada gambar, ada feed komentar. Yang kebanyakan itu dia ceritakan di situ bahwa semua hal itu merusak dirinya. Nah dan banyak orang memang jadi langsung paham bahwa kita memang punya apa ya kayak dorongan atau kayak insting untuk selalu membuka handphone buat ngecek medsos. Dan jadi aneh perasaan kita kalau kita nggak membuka. Nah ini salah satu yang dibilang tadi itu berbahaya karena secara tidak langsung ini membuat ketagihan. Ada perasaan ingin selalu tergantung untuk membuka. Nah sumber masalahnya adalah bagaimana cara kita menggunakannya hari ini. Kalau kita lihat di buku itu kan dibahas. iPhone itu dirilis tahun 2007 itu Steve Jobs dia memperkenalkan iPhone itu sebagai sebuah the best iPod ever. Nah ini cara keren orang untuk nelfon sambil dengerin musik. Tapi ada namanya Andi Grignone, dia ini Apple designer di proyek pertama waktu itu. Dia katakan seperti ini, bahwa Steve Jobs itu dia mengabaikan ide bahwa iPhone itu akan menjadi platform untuk aplikasi pihak ketiga dan gaming. Karena memang saat itu di iPhone itu belum ada app store. Artinya belum terlalu banyak gangguan yang dikelu kesakan oleh banyak orang. Nah seperti Facebook juga yang kita mulai kenal di tahun 2004 itu, itu kan dianggap sebagai kebaruan pintar. Cara kita menemukan teman, sekaligus juga cara kita membuat atau menerima berita. Dan tanpa kita sedari, kita habisin banyak waktu di situ. Jadi ketika orang memutuskan untuk ngambil Facebook sama ngambil iPhone bersamaan ke dalam hidup mereka, maka terjadi mereka sedang merelakan diri mereka untuk menghabiskan waktu berlama-lama di dalam keriwuhan atau di dalam kesibukan aplikasi itu ya. Kesibukan aplikasi itu. Nah 2017 itu ada episode HBO talk show itu bersama Bill Maher di buku itu juga dibahas. Dia mengatakan bahwa medsos itu kayak badai. Dia berubah menjadi, apa sih, rokok. Apa sih istilahnya itu? Sebuah kecanduan baru. Dia bilangnya rokok pakai baju t-shirt kalau nggak salah. Intinya adalah ini cara orang untuk bikin konsumen itu adiktif seperti adiktifnya rokok gitu. Tapi ini sekarang caranya adalah dengan cara digital. Nah taktik yang digunakan itu kan sebenarnya adalah menjaga perhatian konsumen itu untuk tetap dilayarkan screen time. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu memanfaatkan naluri alamiah manusia untuk selalu kepo sama medsosnya. Jadi itu yang ditumbuhkan terus. Akhirnya orang itu makin lama makin besar adiktifnya terhadap medsos. Apalagi ketika 2009 itu Facebook dia memperkenalkan tombol suka atau like gitu kan. Maka pengalaman interaksi orang itu makin dalam lagi. Berapa orang nih yang suka postingan saya? Buka lagi Facebook gitu kan. Ini kan dorongan alami yang sebenarnya tidak ada tapi dibuat gitu. Dan akhirnya orang terbiasa di situ dan akhirnya orang menjadi adiksi. Ini yang saya coba sampaikan dari buku itu bahwa dikatakan ini telah berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi digital minimalism ini kita akan membahas nanti bagaimana pendekatan kita. Supaya kita bisa benar-benar terbebas dan kita akan melepaskan adiksi kita pada gadgetnya. Pada aplikasi-aplikasi yang selama ini dalam tanda kutip mengikat kita. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah filosofi penggunaan teknologi yang secara holistis. Penggunaan teknologi yang berakar dari nilai hidup kita. Bukan kita mau update, kita membuat situasi di luar itu menentukan kita harus menggunakan apa. Jadi ini adalah sebuah pendekatan, sebuah mekanisme yang akan bergerak dari nilai kehidupan kita. Yang menyediakan jawaban jelas pada diri kita pada pertanyaan apa yang harusnya Anda gunakan. Dan bagaimana seharusnya Anda menggunakannya. Dan tidak kalah penting membuat Anda bisa mengabaikan yang lain. Jadi kalau Anda lihat saya enggak pernah banyak update di sosial media Twitter. Saya enggak pernah update di yang lain. Saya paling update di Youtube. Karena memang salah satu pilihan saya, saya maunya di sini saja. Kalau terlalu banyak saya bisa pusing banget. Sehingga kita tidak lagi. Tapi kalaupun kita melakukan update dan itu adalah sesuatu yang produktif. Enggak masalah juga. Tapi kalau misalkan bisa juga Anda memilih produktif hanya di satu bidang tertentu saja. Itu juga termasuk yang dinamakan digital minimalism. So, less can be more ini seperti apa pandangan digital minimalism Pak Muhammad? Nah, jadi kan tadi kita sudah bahas itu masalah-masalahnya. So, sekarang kita coba pikirin nih gimana caranya kita bisa bertahan. Kalau kita anggap ini sebagai sebuah ancaman yang mungkin juga sebagian orang masih belum menganggap ini sebagai sebuah ancaman. Maka kita harus sama-sama melihat bahwa ini sebagai sebuah sesuatu yang harus diperhatikan atau kita seriusin supaya ke depan kita tidak terlalu dirusak. So, kita butuh pertahanan yang kuat. Itu sebabnya penulis buku, kalau Newport itu dia mempromosikan gaya hidup baru yang disebut sebagai digital minimalism. Tentunya ini debatable. Kalau teman-teman yang tidak terlalu setuju juga mungkin nanti bisa apa namanya, bisa debat, bisa memberikan opini-opini lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi bijak gitu dalam menggunakan handphone, dalam menggunakan teknologi, dalam menggunakan medsos. Nah, cara tercepat sebenarnya adalah untuk memperbaiki terlalu banyaknya serangan notifikasi adalah dengan mute notifikasi di handphone kita. Iya kan? Tapi Newport itu tidak terlalu percaya kalau cara ini akan berhasil. Bayangkan kalau kita punya 112 aplikasi di handphone kita. Kemudian untuk mengurangi adiksi kita terhadap untuk pengen ke handphone, kita jadinya malah mute handphone. Nah, pertanyaan pentingnya sebenarnya adalah apakah ini efektif? Enggak. Pertanyaan efektifnya sebenarnya pertanyaan pentingnya bukan itu. Pertanyaan pentingnya adalah apakah semua 112 aplikasi itu kita butuhkan? Kok banyak banget gitu? Nah, idenya adalah better living can come from less. Ini mirip dengan konsep hidup minimalis. Minimalis yang ditulis oleh penulis Marie Kondo yang mengizinkan apapun masuk ke dalam hidupnya itu harus sesuatu yang betul-betul dia butuhkan dan menyenangkan. Nah, Newport sendiri itu mengaplikasikan ini pada aplikasi-aplikasi yang ada di handphone dan digital-digital support yang diambil. Dia menyarankan menggunakan screening pertanyaan supaya kita bisa betul-betul bijak. Pertanyaan seperti ini, apakah ini aplikasi web atau service online itu benar-benar mendukung saya dan mendukung apa yang saya hargai dalam hidup saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau jawabannya ternyata iya, maka silakan kita install. Artinya kita nggak langsung menolak gitu juga. Kita nggak bisa langsung mengabaikan kalau memang ada hal-hal yang memang membantu kita dalam jauh lebih produktif atau membantu kita dalam mendukung hal-hal yang kita anggap baik. Tapi memang digital minimalis. Ini selangkah lebih maju membantu kita untuk mengoptimalisasi teknologi atau mendukung apa yang kita anggap baik dalam hidup kita. Sehingga arahnya adalah kita tidak membuang-buang energi dan membuang-buang waktu kita. Atau membuang-buang uang kita gitu. Jadi kalau yang tadi Pak Agus bilang, Facebook kita bikin status ternyata bisa membantu karir kita. Twitter kita bikin status ternyata bisa membantu jualan kita. Ya maka gunakanlah, tapi gunakan dengan bijak. Selesaikan di dalam, kemudian out, kemudian keluar. Gitu. Nah, dibahas juga di buku itu ada namanya Tyler ya. Dia salah satu volunteer yang terlibat dalam eksperimen dari eksperimen ini. Dia memilih medsos yang dibutuhkan karena dia merasa butuh tetap tol koneksi dengan teman-temannya. Misalnya Facebook ya. Dia juga butuh hiburan dan dia juga butuh network. Tapi ujung-ujungnya dia tetap sadar bahwa benefit yang dia dapatkan ternyata tidak sebanding dengan biaya dan energi yang dia keluarkan. Akhirnya dia putuskan untuk nutup sebagian akun medsosnya. Dan setahun kemudian dia menjadi lebih happy. Karena ternyata setelah dia tutup beberapa akun medsosnya, dia punya waktu banyak untuk olahraga. Dia punya waktu banyak untuk membaca lusinan buku. Dia jadi punya waktu banyak untuk terjun sebagai agen sosial, belajar musik. Tapi dia juga tetap punya waktu yang cukup untuk keluarga dan fokus bekerjaan. Nah, di titik ini kita jadi tidak punya alasan lagi untuk kembali kepada diri kita yang lama. Yaitu adiksi kita terhadap medsos ataupun teknologi teknologi yang tidak kita butuhkan seutuhnya dalam kebutuhan kita. Betul. Jadi teman-teman, sekali lagi kita tekankan bukan berarti digital minimalism berarti Anda langsung menghilang dari peredaran sosial media. Enggak juga. Jadi sebuah filosofi dari digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi. Di mana Anda fokus pada waktu online Anda, pada aktivitas yang terpilih dengan cermat. Bukan karena Anda mau update di semua hal, di semua aplikasi. Tapi Anda memilihnya dengan cermat dan teroptimasi dengan kuat untuk mendukung nilai kehidupan Anda. Nilai yang Anda anggap penting. Jadi misalkan seperti Tyler tadi, dia mau dirinya produktif dalam pekerjaannya, dia mau dirinya bisa punya waktu untuk keluarganya, dia bisa punya waktu untuk mengembangkan dirinya, maka dia meminimalisir, dia hanya mau berada di satu sosial media saja. Jadi kalau misalkan Anda mau kontak saya, sosial media saya yang paling mudah Anda kontak, yang paling cepat saya responnya itu Instagram saya. Instagram adalah sosial media yang mana saya paling cepat responnya. Kalau YouTube, ini kita berusaha untuk live-nya lebih sering. Di Facebook juga saya live-nya lebih sering, tapi saya lebih cepat jawabnya di Instagram. Jadi kalau Anda mau kontak saya dengan fast respon, fast respon Anda cari saya di Instagram. Jadi kalau cari saya di Twitter, bisa jadi setahun kemudian baru saya sadar, oh ada DM gitu. Karena jarang dibuka. Jadi kita akan memilih satu hal yang paling penting, yang melayani kebutuhan kita, dan dengan bahagia kita mengabaikan yang lain. Untuk bisa menjalankan ini, ada tiga prinsip yang perlu kita jalankan, yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah klater itu costly atau kusut itu mahal. Nah digital minimalism ini adalah tentang mengenali, kita kenal, kita menyadari, mengusutkan waktu dan perhatian kita dengan terlalu banyak alat, terlalu banyak aplikasi, dan layanan akan menciptakan dampak negatif yang akan menenggelamkan manfaat kecil yang diberikan dari aplikasi itu sendiri. Jadi terlalu banyak malah menurunkan manfaat dari aplikasi itu sendiri. Jadi coba kalau Anda merasa bahwa saya harus lihat TikTok, saya harus lihat Youtube, saya harus lihat ini, saya harus lihat itu. Coba dikurangi Anda pilih satu aja yang menurut Anda paling akan membantu Anda. Seperti itu. Oke sekarang saya nggak update di TikTok. Kenapa? Saya nggak akan sanggup untuk menyiapkan waktu ke situ juga. Nah itu adalah salah satu pilihan dengan senang hati saya tidak hadir di dalam TikTok. Seperti itu. Walaupun orang bilang, wah TikTok tuh bagus, TikTok gini, TikTok gini. Yes, but menurut nilai saya, saya nggak mau. Seperti itu. Oke? Kemudian prinsip kedua gimana Pak? Oke, prinsip kedua ini berhubungan dengan prinsip ekonomi, the law of diminishing return. Atau hukum terus berkurangnya hasil yang menjelaskan kenapa kita terus menambah barang dan berharap kemajuan itu akan ada. Contohnya kalau misalnya kita punya pabrik mobil nih, kemudian kita punya pegawai pertama. Pegawai pertama ini adalah pegawai yang membantu kita untuk menambah kapasitas produksi. Kemudian kita tambah lagi nih pegawai yang kedua. Nah, pegawai keduanya adalah membantu kita untuk menambah kapasitas produksi menjadi lebih baik. Tapi jika tim perakitan itu udah penuh dan kita masih terus tambahin lagi, maka orang yang satu job desknya akan tabrakan dengan orang yang lainnya. Ini yang akan mengakibatkan kinerja itu lambat. Nah, analoginya pada medsos kita, kalau kita ingin tetap update pada misalnya pada event gitu ya, kita punya dua sumber berita online mungkin cukup membantu kita. Tapi kalau kita sudah terlalu banyak sumber berita medsos dan lusinan sumber yang berbeda-beda gitu, maka itu akan jadi gangguan yang nggak ada akhirnya gitu. Ketimbang nambah sumber, lebih baik kita maksimalkan tools yang sudah ada. Jadi, seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, lebih baik kita maksimalkan tools yang ada ya, atau kita pilih satu yang betul-betul powerful, sehingga kita bisa fokus kepada dia dan kita bisa fokus mengurusnya yang lain. Exactly. Jadi, ada titik di mana dia akan berubah menjadi tidak optimal lagi. Nah, terus yang ketiga adalah intensionalitas itu akan memuaskan diri Anda. Intensionalitas itu berarti dengan penuh kesengajaan, dengan penuh kesadaran, Anda memilih untuk melakukan sesuatu. Jadi, digital minimalism akan memberikan Anda kepuasan dari komitmen Anda, yang mana dengan sengaja Anda memilih, memutuskan bagaimana Anda menggunakan teknologi ini. Sumber kepuasan ini terlepas dari keputusan tertentu yang membuat Anda merupakan yang keputusan tertentu yang Anda buat. Jadi, ini akan membuat digital minimalism ini menjadi cenderung praktik yang bermakna. Untuk bisa memilih dengan baik, apakah Anda mau aktif di mana, Anda mau update di mana, Anda mau cari informasi di mana, dengan sengaja memilih itu, maka pilihan Anda akan jauh lebih bermakna. Oke, nah ini menarik nih Pak. Ada hal yang mau ditambahkan lagi sebelum kita masuk ke 30 hari tantangannya Pak? Nah, kalau prinsip ketiga tadi itu dicontohkan juga di bukunya itu, kita bisa melihat beberapa yang baik dari kehidupan orang-orang Amis. Nah, orang-orang Amis itu kan kita sering salah kaprah melihat kalau orang Amis itu adalah orang yang anti-teknologi. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Mereka itu tidak menolak teknologi tanpa tes, tanpa bertanya dulu. Jika itu tidak mendukung nilai mendasar yang dianut sama mereka, maka jika tidak mendukung ya tidak akan dipakai gitu. Tapi kalau ternyata cocok dengan nilai-nilai yang mereka anut, ya mereka pakai. Mereka benar-benar memilih mana yang benar-benar memberikan benefit, mana yang buang-buang waktu dan energi. Di sisi ini mungkin kita bisa niru cara berpikirnya orang-orang Amis. Bahwa mari kita lebih bijak dalam menggunakan kemerdekaan kita gitu dalam memilih. Karena seringkali kita ini selalu dijadikan target oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa kita seperti tidak punya hak untuk memilih gitu. Jadi seperti Facebook, seperti ya apapun sosial medianya, itu mereka sudah punya budget lagi. Mereka sudah punya budget teknologi yang mereka jalankan, sistematika yang mereka jalankan, itu adalah untuk membuat kita jadi terikat sama mereka. Jadi dia mengubah ritme kehidupan sosial kita. Jadi mau bagaimanapun Anda melawan mereka dengan teknik-teknik sederhana seperti misalkan digital sabah, Anda tidak buka sosial media di hari-hari tertentu, itu hanyalah ranting-rantingnya. Prinsipnya seperti apa? Inilah yang mau kita bahas di tahapan selanjutnya. Oke. 30 hari untuk memahami kembali atau kita sebut dengan atau si Carl Newport menyebut sebagai digital declutter. Digital declutter berarti kita membebaskan kekusutan kita terhadap sosial media, terhadap relasi kita dengan gadget kita, dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam gadget kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan jangka waktu 30 hari yang mana Anda akan break dari teknologi tertentu dalam hidup Anda. Jadi 30 hari ini fokuslah pada teknologi yang baru, yang berarti aplikasi, situs, atau alat yang berhubungan dengan komputer atau layar ponsel Anda yang dimaksudkan ini. Anda mungkin perlu memasukkan video games dan streaming video. Mungkin juga streaming video dari Agus. Anda ambil break selama 30 hari dari semua teknologi yang Anda anggap opsional. Artinya Anda kalau nggak pakai itu juga hidup Anda nggak rusak juga. Hidup Anda nggak kemana-mana juga. Hidup Anda baik-baik aja gitu. Artinya Anda bisa hidup tanpa hal itu. Jadi tidak menimbulkan masalah besar dalam kehidupan profesional maupun personal Anda. Dalam beberapa situasi Anda akan menjauhkan diri dari menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu sama sekali. Sementara dalam situasi lain Anda juga bisa menentukan prosedur spesifik entah jam berapa, entah berapa lama, atau bagaimana akan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi pada akhirnya Anda perlu membuat sebuah daftar teknologi yang Anda mau hentikan. Kalau nggak mau hentikan, prosedur pemakaiannya seperti apa? Tuliskan hal itu, tempelkan di tempat yang bisa Anda lihat kapanpun. Terus itu akan membantu Anda untuk membangun kesadaran. Selama 30 hari, misalkan oke saya non-aktifkan Facebook misalkan. Saya non-aktifkan Instagram misalkan. Apapun pilihannya Anda, Anda tuliskan. Oh saya non-aktifkan video games. Anda tuliskan semuanya. Seperti itu. Itu adalah tahap pertama. Oke. Tahap kedua Pak. Tahap kedua adalah selama break 30 hari ini kita temukan kembali, jelajahi, kita sadari, kita jelajahi lagi aktivitas dan perilaku yang mendapatkan kepuasan yang bermakna. Itu seperti apa? Mungkin Anda akan mendapati dalam minggu pertama, kedua, proses ini berat banget. Tergoda banget. Anda sadar kan? Sering nggak? Siapa yang sering seperti ini? Anda buka gadget Anda. Tadinya ide Anda buka gadget Anda itu adalah untuk menuliskan sesuatu yang produktif misalkan. Atau mencari informasi yang penting buat Anda. Yang sedang Anda butuhkan saat itu. Tapi begitu Anda buka handphone Anda, tahu-tahu Anda larinya ke hal yang tidak produktif. Tahu-tahu bukan di situ. Terus setelah 15 menit, eh, saya sebenarnya mau nyari apa ya? Kok saya lari ke sini? Itu berarti kita masih terjadi digital clutter. Kalau Anda mengalami hal itu, Anda masukin listnya itu ke dalam digital declutter. Berarti belum buka aplikasi ini akan saya masukin ke digital declutter. Kalau perlu nanti kita akan hapus aplikasi itu. Jadi kita akan mengubah relasi kita terhadap gadget dan gawai kita. Jadi goal dari digital declutter ini bukan untuk menikmati waktu menjauh dari teknologi yang mengganggu. Nah, selama 30 hari atau sebulan ini, Anda perlu agresif menjelajahi aktivitas yang lebih berkualitas tinggi yang mengisi waktu kosong karena Anda udah kehilangan kesempatan untuk buka aplikasi itu. Karena aplikasi itu sudah Anda uninstall dari handphone Anda. Jadi bukan kayak, oke, sudah nggak ada Facebook nih misalkan ya. Ini dimarahin nggak ya sama om Mak ya? Misalnya di handphone Anda ini nggak ada Facebook. Terus kan biasanya Anda buka handphone langsung larinya ke Facebook, langsung larinya ke Facebook. Itu kan berarti ada energi yang tidak tersalurkan. Oke, jadi kalau Anda merasa bahwa Anda selalu berjuang untuk tidak buka Facebook, tidak buka Facebook dan maknanya Anda nggak dapat. Oke, Anda perlu menyadari bahwa ketika Anda menginstall satu aplikasi akan ada energi di mana seolah-olah waktu Anda jadi kosong Anda jadi nggak tahu harus mau ngapain. Nah, pada saat itulah Anda harus mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna. Aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan Anda kemajuan yang berarti dalam kehidupan Anda. Jadi energi ini, energi aktivitas ini tidak boleh sampai disiasiakan begitu saja. Anda perlu mengkonversinya ke aktivitas lain. Lanjut Pak, bagaimana setelah 30 hari berlalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sepakat sekali ya tadi Pak Agus sampaikan. Kita ingat sesuatu yang penting, buka handphone, ya malah bikin yang lain. Itu sesuatu banget ya. Jadi, yang tadi Pak Agus sampaikan dan teman-teman juga saya tegaskan lagi bahwa ini bukan digital detox ya. Karena kalau digital detox itu masih memungkinkan kita kembali ke habit yang lama. Goal dari treatment ini sebenarnya adalah membuat kita berhenti sejenak dari kebiasaan kita, kemudian kita bisa mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Sehingga nanti 30 hari ke depan, kita mungkin akan memangkas semua yang tidak esensial dari hidup kita. Kemudian nanti kita jadi netral gitu pikiran kita dan kita jadi bisa lebih memilih mana yang benar-benar esensial. Mana yang benar-benar kita butuhkan. Nah, seperti yang tadi Pak Agus sudah jelasin, tugas pertamanya itu. Kemudian nanti tugas selanjutnya adalah kita baru memahami apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar diminati, apa yang benar-benar harus kita lakukan gitu. Nah, setelah 30 hari, maka kita akan masuk ke periode apa ya, kita akan masuk ke periode cermat. Periode cermat itu adalah kita jauh lebih, sorry ya, ini dia nyariin. Iya, itu adalah high lifetime value, Pak. Sebentar, Yumna, sabar ya, nak ya. Setelah 30 hari, kita akan masuk ke level yang berbeda. Dan saya sudah laluin ini, saya sudah pernah cerita sama Pak Agus kan, kalau nggak salah setahun yang lalu ya. Waktu saya betul-betul nggak pakai handphone sama sekali. Jadi, kita langsung masuk ke level yang berbeda, di mana pikiran kita itu terhadap nepsos itu jadi berbeda juga. Kita masuk ke pemikiran cermat bahwa ternyata yang saya butuhkan itu cuma ini, gitu kan. Ternyata kalau saya tinggalkan ini, tidak mengganggu pekerjaan saya karena saya ketemu cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada tiga screening pertanyaan yang ditawarkan di buku itu. Yang pertama adalah, apakah teknologi ini mendukung nilai yang saya anut? Nah, kalau ini lolos, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apakah ini cara terbaik? Ternyata ada cara yang lebih baik, kita tidak perlu menggunakan cara itu, ya berarti kita pakai cara yang lain, gitu. Nah, kalau ternyata lolos di pertanyaan kedua, maka kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Bagaimana saya menggunakan alat ini agar lebih maksimal dalam benefit dan minimal dalam gangguan yang mungkin ada? Contoh misalnya IG. IG itu kan mendukung kita tetap berhubung dengan teman yang jauh, gitu. Tapi beberapa orang menemukan cara bahwa menelpon langsung atau pakai Skype atau Zoom, ya, akhir-akhir ini. Kita bisa Zoom teman kita di akhir pekan, misalnya saya kemarin tiba-tiba ditelepon via WhatsApp group, ya, teman-teman alumni SMP, kita langsung ngobrol di situ. Ternyata cara seperti itu jauh lebih berarti, gitu. Ketimbang kita cuma like-like komennya dia di Facebook, atau cuma komen-komen nggak jelas di Instagramnya dia. Ternyata ada cara yang lebih efektif daripada kita menggunakan cara-cara yang lama. Nah, faktanya, medsos itu, kebanyakan medsos tidak lolos sampai ke screening kedua. Yang pertanyaan pertama tadi kan, apakah teknologi ini mendukung nilai-nilai yang seandut? Yang pertanyaan kedua, apakah ini cara-cara yang terbaik? Kebanyakannya medsos ternyata tidak lolos ke screening kedua. Jika ternyata pun masih kita butuhkan, maka kita masih harus lanjutkan ke screening ketiga. Pertanyaannya yang tadi adalah, bagaimana saya bisa menggunakan alat ini agar maksimal dalam benefit dan minimal dalam gangguan yang mungkin ada. Di medsos itu, udah mulai istilahnya kayak gini. Misalkan nih, let's say awal-awal dulu di mana berita gempa baru mulai beredar. Misalnya ada gempa bumi di sini, gitu kan. Nah, kita mulai, kita merasa miris, kita merasa sedih, kita bisa merasa simpati terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang mengalami gempa bumi itu. Nah, terus gempa buminya beruntun. Satu tahun itu misalnya empat kali. Di tahun kedua, ada gempa lagi, ada gempa lagi. Nah, pertanyaan orang dan ekspresi yang dirasakan itu sudah bukan lagi Waduh, kasihan. Berapa orang yang meninggal? Gimana korbannya? Yang pertanyaannya jadi, berapa skala Richard sekarang? Jadi, udah mulai beralih makna tanpa kita sadari. Nah, sama dengan sosial media. Awalnya, sebelum ada sosial media, kita merasa menelpon teman itu adalah sesuatu yang benar-benar bermakna. Oke, sebelum menelpon, sebelum punya handphone ya, kita, kalau Anda berusia 35 tahun ke atas, Anda pasti melewati masa-masa di mana kita belum punya handphone. Ya kan? Pada saat itu kita merasa bahwa kalau mau ketemu, kita ketemu langsung. Kalau mau membicarakan sesuatu, kita ketemu langsung. Itu adalah cara terbaik. Setelah ada handphone, lama-lama beralih. Ternyata teleponan udah cukup gitu kan. Terus, ada lebih canggih lagi, ada sosial media. Nah, sosial media seperti ini, sampai kita mulai bergeser, klik like itu kita sudah merasa bahwa saya sudah berinteraksi dengan teman saya. Nah, itu yang paling bahaya. Apakah interaksi ini bisa menggantikan peran sesungguhnya? Tentu tidak. Tapi, perasaan kita sudah mulai bergeser. Kalau kita sudah pencet like, kita sudah merasa bahwa saya sudah berinteraksi loh sama dia. Nah, ini yang terjadi dengan sosial media. Inilah hal yang jika kita sudah mulai merasa seperti itu, berarti kita sudah mulai harus menguraikan kekusutan itu dalam kehidupan kita. dengan cara, satu, hapus semua aplikasi yang ada, kemudian isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna, kemudian yang ketiga, pada saat Anda mengenalkan kembali peran dari sosial media itu, screening dengan tiga pertanyaan ini. Apakah ini memberikan nilai yang lebih dalam dalam kehidupan Anda atau memberikan manfaat yang benar-benar bermakna untuk Anda? Bukan sekedar, ya Facebook bermanfaat kok, betul. Instagram bermanfaat kok, betul. Twitter juga bermanfaat kok, betul. Bermanfaatnya nggak cukup. Harus benar-benar memberikan nilai yang membuat Anda merasa, ya saya mau berinteraksi di sini aja. Yang kedua, apakah cara ini adalah cara terbaik saya menggunakan teknologi untuk melayani nilai ini? Mostly kata Pak Muhammad, mostly social media itu enggak. Tapi bukan berarti kita mau anti-sosial sampai kita enggak melakukannya. So, kalau Anda bilang, ya oke, untuk mengupdate statusnya, oke. Tinggal langkah selanjutnya seperti Pak Muhammad, lebih suka video call sama teman-teman, itu lebih bermakna, dan lain-lain. Itu yang perlu kita jalankan. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Silahkan yang ada pertanyaan, dan Pak Muhammad silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Kita lanjut ke slide ini, solitude deprivation, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke. Oh, by the way, saya mau tambahin ya. Digital declutter ini selama 30 hari, ini adalah program yang works. Karena dari ratusan responder yang dilakukan oleh Call Newport, program ini berhasil buat mereka. Oke. Mereka malah terpukau bagaimana kehidupan digital ini telah menjadikan kehidupan mereka begitu kacau, menjadi refleks, menjadi kompulsif, tindakan yang sederhana ini akan bisa mengangkat semua digital clutter itu dan beban psikologisnya akan menjadi lebih ringan. Oke. Dan hal yang menarik adalah proses declutter ini ternyata gak gampang. Malah bisa dibilang ini adalah proses yang rumit. Dari ratusan orang itu banyak banget yang berguguran sebelum 30 hari selesai. Jadi kalau Anda mau menjalankan program 30 hari ini, Anda benar-benar harus benar-benar be kind to yourself, baik pada diri Anda. Anda benar-benar mau komitmen untuk melakukannya. Karena walaupun misalkan Anda gugur dalam menjelangkan 30 hari itu, mostly bukan karena Anda kurang willpower. Kenapa? Karena basically orang yang bersedia untuk ikut selama 30 hari untuk digital clutter ini adalah orang yang sukarela ikut. Bukan didorong sama orang lain, bukan diharuskan, tapi ini adalah sesuatu yang sukarela berdasarkan dorongan hati untuk membuat diri mereka lebih baik. Kebanyakan adalah kesalahan sederhana dalam implementasi. Contohnya adalah aturan abu-abu atau yang terlalu ketat. Kayak abu-abu. Bisa lah buka Instagram untuk produktivitas kok sebentar aja. Karena itu abu-abu kan. Karena abu-abu akhirnya nyangkut ke yang lain-lain. Atau aturannya terlalu ketat. Aturan terlalu ketat ini berarti pokoknya saya gak buka sosial media ini. Ketat banget. Terus akhirnya menyisakan perasaan-perasaan yang unsettle dalam diri Anda sehingga itu malah membuat Anda gagal untuk bisa melewatinya. Kesalahan lainnya juga Anda tidak merencanakan aktivitas apa yang akan menggantikan teknologi ini. Aktivitas apa yang membuat Anda pada saat Anda berhenti menggunakan aplikasi tertentu penggantinya apa? Aktivitas produktif yang lain yang bisa membuat energi Anda perhatian Anda tersalurkan itu apa? Itu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang sehingga 30 harinya gagal. Silakan kalau ada pertanyaan dan Pak Muhammad mau lanjutkan materinya. Oke. Tadi yang Pak Agus sudah sampaikan ya kalau di generasi pertengahan 80-an kayak saya ini juga jadi kita masih ingat banget kehidupan sebelum ada smartphone. Kita saya masih pakai yang namanya handphone yang monoponik kemudian poliponik kemudian simbian kemudian android di 2011 atau 2012 ya. Jadi saya masih ingat banget memang ketemu itu menjadi sesuatu yang asik gitu. Apalagi kalau di kampus kita masing-masing jalan tau-tau ketemu satu titik kemudian kita jalan bareng pakai motor ke tempat yang asik gitu. hanya untuk bahas hanya untuk ngobrol hanya untuk ngerjaan tugas bareng. Nah berbeda dengan generasi yang 95 sampai 2012 yang hidupnya itu memang penuh dengan smartphone dengan teknologi dan hari ini mereka itu menghabiskan rata-rata 9 jam per hari untuk gadget. Nah peneliti terkenal dunia Jane Twain itu dia memperhatikan bahwa generasi ini memiliki presentasi yang lebih tinggi untuk depresi bunuh diri gangguan makan kemudian rindu rumah sama gelisah atau anxiety. Nah mereka ini biasanya ketulitan untuk mengurangi screen time tadi dan kesulitan juga dalam menerima respon atau mengartikan input dari luar. Ini adalah fatal karena kita tahu bahwa mengetahui respon atau memberi respon itu adalah penting banget untuk memproses emosi dan membangun hubungan. Nah faktanya perasaan kesendirian atau perasaan apa namanya kesepian itu bahkan kita bisa temukan di tengah kota di cafe gitu. Nah pembahasan tentang apa sih tadi itu solitude deprivation itu sebenarnya adalah pembahasan dimana seseorang itu susah sekali untuk menemukan dirinya itu bisa bersama dengan dirinya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kita kita sulit untuk betul-betul bisa sendiri dan mendengarkan diri sendiri mendengarkan ide sendiri ngobrol dengan diri sendiri kita susah gitu kenapa? Karena bahkan ketika orang sendirian pun dia masih ditemenin sama medsos dan dia pun masih merasa sendiri gitu dia masih merasa kesepian itu kan aneh ini kan lama-lama nanti bisa menjadi apa namanya sebuah psikologis yang tidak sehat lah jadi sehat betul psikologisnya jadi tidak sehat jadi yang disarankan disini adalah coba deh sekali-sekali keluar tinggalin HP di rumah ini gak berbahaya sebenarnya yang berbahaya juga adalah ketakutan kita ketika kita tidak bisa mengakses medsos itu tapi kalau kita bisa melakukan ini sekali dua kali kita akan melihat bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita pikirkan lebih baik banyak hal yang bisa kita pikirkan lebih jauh banyak hal yang bisa kita rencanakan lebih dalam ketika kita bisa betul-betul menikmati kesendirian tentunya kalau untuk situasi yang emergensi kita bisa pikirkan caranya kalau misalnya kita lagi gak bawa handphone nah cara berikutnya adalah kita mungkin harus rela mengurangi menekan tombol like atau memberikan komen yang tidak telah dibutuhkan di media sosial dan sebagai gantinya kita bisa menyimpan komentar-komentar kita untuk teman-teman kita dan nanti kita akan sampaikan secara langsung kalau kita ketemu atau kita menelpon ini jauh lebih berarti daripada ribuan like kita nah salah satu eksekutif dari Silicon Valley itu dia menawarkan cara menarik ya yaitu dia men-set waktu yaitu di jam 17.30 dan dia beritahukan kepada semua orang bahwa siapapun boleh menelpon dirinya dan membahas apapun wah ini menarik sebenarnya kita bisa coba cara seperti ini jadi ayo-ayo-ayo yang menelpon saya jam 17.30 boleh mau bahas apapun boleh saya standby di jam segitu nah ini sebenarnya kan cara yang apa ya powerful dong ya melebihi teks melebihi emoji-emoji yang kita punya bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman kita dan mungkin bisa kita coba saya sendiri pengen pengen coba seperti itu karena banyak sekali yang saya pikirkan teman-teman yang berjasa di masa lalu saya orang-orang yang berjasa di kehidupan saya terdahulu bahkan saya tidak pernah menyapa mereka karena kita sudah asik dengan rutinitas kita kita sudah asik dengan metos bisa jadi kita seperti itu jadi kalau kita betul-betul bisa menikmati kesendirian seperti yang tadi Pak Guh sampaikan kita jadi tahu bahwa ini yang harusnya esensial yang harus saya lakukan termasuk ketika saya lakukan ini saya jadi sadar bahwa saya sudah lama tidak mentak guru saya waktu saya SMP dan beliau sekarang lagi sakit ternyata saya jadi keingat wah saya kok tidak mengontak beliau ya gara-gara saya nikmatikan kesendirian itu nah kurang lebih seperti itu itu mendalam sekali jadi terus yang disampaikan oleh Pak Muhammad itu menarik karena jangan klik like klik like itu benar-benar sesuatu yang sederhana banget tapi memberikan dampak bahwa seolah-olah kita sudah berinteraksi dan karena kita merasa sudah berinteraksi endorfin kita keluar jadi kita akan merasa bahwa like itu penting jadi pada saat Instagram mengatakan bahwa dia mau menghilangkan orang like countsnya berapa orang yang like itu adalah salah satu hal yang akan menurunkan adiksi kita terhadap sosial media itu bagus banget itu keren banget jadi solitude deprivation itu Anda bisa lakukan apa aja salah satunya adalah jalan kaki tanpa lihat sosial media tanpa lihat handphone sama sekali yang lama misalkan Anda jalan kaki 45 menit tanpa melihat sosial media itu adalah solitude deprivation yang bagus juga Anda membuat diri Anda jadi happy terhadap diri Anda sendiri terakhir Pak oke yang terakhir adalah jangan anggap remeh waktu sendang jadi Aristoteles dia pernah ngomong to live the good life one must have the downtime needed for deep contemplation for no other reason than to enjoy the activity itself jadi untuk menjalani kehidupan yang baik seseorang harus memiliki waktu istirahat yang dibutuhkan untuk kontemplasi yang mendalam tidak ada alasan lain selain untuk menikmati aktivitas dengan dirinya sendiri nah penulis juga mengatakan bahwa melakukan aktivitas laser time itu sangat bagus sekali untuk dilakukan apalagi tujuannya untuk menghindari gangguan digital kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan untuk menghindari gangguan digital coba dia melakukan aktivitas laser time yang teman-teman rasa menyenangkan dan ini membuat ruang lebih kepada aktivitas yang jauh lebih berkualitas jika teman-teman punya hobi misalnya dan hobi itu butuh effort maksudnya butuh effort itu butuh usaha maka itu jauh lebih baik lagi mungkin kedengarannya melelahkan tapi ini bisa menjadi celah untuk kita bisa melupakan sesaat saya kasih contoh misalnya saya di beberapa pekan ini lagi asik main skateboard sama anak saya awalnya saya latihan skateboard supaya saya bisa melatih kan keren dong bapaknya melatih tapi lama-lama jadi lebih saya yang sering letihan saya yang lebih sering keluar akhirnya saya yang menikmati sendiri bahkan saya bisa berjam-jam hilang dari rumah cuma gara-gara latihan sendiri karena saya hilang ini kok ternyata asik ya jadi saya ketemu cara baru berpindah tempat tanpa ribet sepeda kan ribet ya sepatu roda kan ribet skateboard kan enak tinggal ditaruh di punggung atau ditaruh di mobil jadi buatlah jadwal goal laser time kita untuk belajar apapun deh yang mungkin menarik yang buat buat kita misalnya misalnya belajar gitar untuk kita tampilkan di acara keluarga kemudian juga buat deadline-nya supaya itu menjadi momentum kita untuk action itu juga nanti bisa membantu kita untuk jauh dari adiksi media sosial itu sendiri alright jadi waktu luangnya kita ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna buat kita aktifitas-aktifitas itu oke Pak Haji sejak 2016 saya berhasil mengurangi penggunaan sosmed dan menutup sebagian akun dan sekarang baru tahu ada istilah digital minimalism yang saya rasakan terutama adalah kedamaian jiwa dan kebaikan mental mantap Pak Haji boleh dibaca juga sebagai penambah wawasan buku Carl Newport judulnya digital minimalism Pak Radian Syah HP sekarang digunakan untuk koordinasi melalui WA Group keren nah teman-teman apakah masih ada pertanyaan dari kami tentang digital minimalism sudah clear yang kami ingin sampaikan sudah clear ada pertanyaan enggak dari teman-teman kalau enggak kalau ada pertanyaan silakan langsung sampaikan di komentar oke dari teman-teman Facebook maupun teman-teman Youtube nah Pak how do you feel katanya tahun lalu menerapkan digital minimalism apa yang Bapak rasakan setelah itu yang tadi saya sampaikan jadi saya berada di posisi terbaru pikiran saya jadi lebih baru melihat semuanya jadi saya seperti memperkenalkan ulang tahun lalu itu saya pakai handphone apa sih namanya gigaset handphone siemens tau ya siemens ya sekarang kan udah berubah jadi gigaset itu baterainya cuma 2300 bagus baterainya kecil baterainya kecil tapi saya bisa pakai handphone itu seharian saking seringnya saya jarang saking jarangnya saya pegang itu handphone jadi di dalam itu cuma ada whatsapp saja apapun yang saya butuhkan untuk pekerjaan semuanya ada di laptop jadi handphone itu hanya untuk nelfon sms sama whatsapp jadi saya betul-betul bisa menikmati saya punya waktu nah sekarang saya ganti handphone ke yang baterainya 6000 itu karena kemarin untuk keperluan safar keperluan roadshow jadi saya butuh yang baterainya agak besar tapi tetap tidak memberikan gangguan yang berarti karena saya tetap pada prinsip saya jadi semua yang berhubungan dengan pekerjaan saya bukanya di laptop sehingga kalau saya mau istilahnya buang-buang waktu mau iseng nonton youtube itu lagi santai di sofa atau lagi di kamar itu kan jarinya males dong ngambil laptop lagi di ransel jadi handphone itu jadi tidak terlalu mengganggu dan masalahnya itu sebenarnya bukan cuma di handphone tapi apapun teknologi yang ada di sekitar kita kita harus lebih bijak dalam menggunakannya ketika memang itu kita anggap itu perlu silahkan pakai selesaikan pekerjaan dari sana dan langsung keluar karena banyak yang lebih berarti apalagi saya juga teman-teman juga mungkin yang semuran saya kita udah kepala tiga ya dikit lagi enggak terasa 6 tahun lagi 40 saya merasa bahwa masih banyak hal yang harus saya lakukan dan itu hal-hal itu menyenangkan dan hal-hal itu asik ya untuk anak-anak saya untuk keluarga saya saya enggak mau itu habis waktu saya itu hanya untuk hal-hal yang tidak esensial dalam kehidupan saya saya masih pengen kalau kata guru saya kemarin minimal nulis satu buku semur hidup nah saya sudah lakukan minimal bagus ya punya satu single semur hidup itu kan asik ya minimal satu single iya dong satu single ya misalnya misalnya gitu kan minimal pernah belajar satu alat musik semur hidup itu kan menyenangkan hidup itu harus menyenangkan saya enggak mau saya cuma melakukan satu hal aja sampai dengan saya udah kakek udah saya kakek-kakek nanti kemudian cucu saya nanya Pak kakek-kakek waktu muda ngapain aja kan enak menjelasin oh saya pernah gini pernah gini pernah gini ketimbang kita hanya sibuk di hal-hal yang tidak terlalu esensial dan itu juga kenapa tidak terlalu menyenangkan buat hidupnya kita saya pengen hidup itu have fun caranya menikmati hidup adalah kita ya kita betul-betul mengerti apa yang kita butuhkan nah buku ini bagi saya menarik sekali karena ada latihannya kemudian ada fundamentalnya sehingga kita bisa kita dibantu untuk melihat lebih jernih tentang apa yang betul-betul kita butuhkan nah saya kemarin sempat lihat lagi Pak Agus ada satu buku lagi judulnya esensialism kalau gak salah ya nah itu kayaknya mirip-mirip kayaknya bagus nanti kalau kita lanjutkan lagi karena dia minggu depan kita bahas itu dia seperti versi upgrade dari minimalism oke teman-teman setuju gak kalau minggu depan kita bahas esensialism sampaikan di komentar Pak Fendi agak paradoks ya Pak di satu sisi sosmed harusnya menghemat effort kita untuk terkoneksi dan dapat info yang kita perlukan di satu sisi agak bahaya untuk psikologis kita nah supaya kita bisa benar-benar dapat manfaat yang bernilai yang sesuai dengan nilai kehidupan kita yang sesuai dengan nilai apa yang benar-benar penting buat kita maka kita harus benar-benar keluar dari lingkaran adiksi itu caranya itu benar-benar selama 30 hari Anda tidak lagi berinteraksi lewat sosial media atau aplikasi-aplikasi tertentu termasuk live stream tertentu termasuk video game tertentu yang Anda ingin lepas totally yang Anda ingin mengubah makna Anda dengan aplikasi tertentu Anda hapus totally selama 30 hari ingat untuk mengalihkan energi Anda untuk mengerjakan hal-hal bermakna kemudian memperkenalkan kembali dengan 3 filter pertanyaan tadi Anda silakan nonton kembali 3 filter pertanyaan itu apa dengan kita melewati itu semuanya tidak ada paradoks lagi aplikasi yang kita pakai aplikasi yang kita pakai akan benar-benar berdampak buat kita dan tidak akan tidak akan menjadi sesuatu yang mengganggu kita tidak akan menjadi sesuatu yang mengadiksi sampai menghabiskan waktu kita begitu banyak sampai kita melewatkan hal-hal yang bermakna lainnya oke jadi kalau kita mengukur dari situasi sekarang bisa jadi kita merasa itu paradoks kalau kita sudah mengukur dengan situasi di mana kita sudah mengubah relasi kita dengan aplikasi-aplikasi itu maka totalnya akan berbeda Maroura ini ibu apa bapak ya permisi berapa jam per hari rata-rata maksimal kita bermain dalam dunia digital yang ideal yang saya tahu sih dalam sehari rata-rata orang membuka handphonenya menatap handphonenya 150 kali berapa lama idealnya idealnya itu adalah kehidupan kita di mana blackberry masih buah apple itu masih nambah buah artinya kita gak ada menatap sama sekali karena kita bisa berinteraksi dengan baik idealnya berapa lama anda atur sendiri misalkan anda mau atur sehari satu jam saja itu adalah ideal buat anda gitu ya izin bertanya pak saya saat ini sudah uninstall instagram tetapi kenapa saya malah merasa kesepian setelah karena belum melakukan langkah kedua mengisi aktivitas aktivitas yang bermakna pak pak muhammad mau tambahin asal bukan jomblo aja ini ya coba diganti dengan misalkan anda belajar gitar jadi menggantikan dengan aktivitas aktivitas yang bermakna belajar belajar orangnya dapat dia dapat ide wah sultan banget bisa dapat ide bisa karena kita laguan di baring.digital oke seperti apa baring.digital itu anda bisa langsung cek ke website-nya baring.digital nah thank you teman-teman yang sudah live bareng semoga sesi ini bermanfaat silahkan pak muhammad mau tutup dengan pesan-pesan apa untuk teman-teman live malam ini oke baik teman-teman bismillahirrahmanirrahim jadi digital minimalism sebenarnya adalah sebuah cara yang muncul dari kegelisahan bahwa ada bahaya besar yang menanti kalau kita tidak bijak dalam bermedia digital artinya teman-teman bisa saja sudah mendapati bahaya itu hari ini bisa saja ada yang belum mendapati bahaya itu tapi ada baiknya kita bijak mulai dari sekarang dan kita betul-betul men-set diri kita untuk memilih dan menggunakan hub kita dalam menggunakan perhatian kita ingat kita itu kadang-kadang jadi pasar dan perhatian kita itu tersedot semuanya ke sana dan kita jadi tidak punya kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar penting buat diri kita nah di satu sisi ada bisnis yang menargetkan adiksi kita dan ada banyak produk-produk yang dipaparkan tapi di satu sisi juga ada hal-hal yang ternyata ternyata merugikan mental kita dan merugikan kesehatan kita nah dengan cara ini kita bisa mengambil kembali kemampuan perhatian kita supaya kita bisa lebih menikmati hidup gitu jadi bukan berarti teman-teman harus langsung stop semuanya malam ini enggak juga gitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita dengan bijak kurang lebih seperti itu ikuti tiga langkah tiga puluh hari itu relasi kita dengan aplikasi aplikasi digital itu akan berbeda oke thank you semuanya sampai bertemu minggu depan yang mana kita setuju untuk bahas essentialism jadi ingat teman-teman siang delapan malam waktu Indonesia Barat Anda hadir baik di Youtube maupun Facebook supaya kita bisa belajar bersama-sama oke thank you semuanya saya pamit Pak Muhammad juga pamit sampai ketemu minggu depan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati